PEMBICARA 1 Telah menyurati seluruh klub Liga 1 dan Liga 2 Indonesia terkait penundaan kompetisi Seperti diketahui sebelumnya PSSI menyampaikan bahwa kompetisi 2020 ini akan ditunda hingga awal 2021 mendatang Atas dasar keputusan inilah PSSI kemudian menyampaikannya kepada klub Surat resminya sudah ada dan segera kami bahas, kata media ofiser PSM Makassar Sule Sapaan Sulaiman menerangkan ada 3 poin yang disertakan dalam surat yang ditanda tangani PLT Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi Poin pertama yakni penyampaian bahwa Liga ditunda hingga awal tahun 2021 Poin berikutnya yakni PSSI segera akan menerbitkan surat keputusan yang berkenaan dengan kompetisi Berikut hak dan kewajiban antara klub dengan pemain dan pelatih Sementara itu poin terakhir yakni LIB akan menyampaikan terkait mekanisme dan teknis pelaksanaan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Dari surat pemberitahuan inilah kami berpatokan untuk mengambil langkah ke depannya Sebab ini kan ada kekosongan kompetisi sekitar 2 bulan Kompetisi Liga 1 Indonesia 2020 ditunda hingga 2021 mendatang Informasi yang diumumkan PSSI ini pun disinyalir akan membawa pula pada perubahan format kompetisi Pasalnya jika tetap menggunakan format kompetisi yang lama, maka waktu yang digunakan tidak memungkinkan Hal inilah yang kemudian akan dibahas oleh PSSI dan PT Liga Indonesia baru, LIB, pekan depan LIB selaku operator akan mencoba merumuskan format baru Tak hanya itu, rencana pertemuan pekan depan juga akan membahas mengenai subsidi klub Terima kasih telah menonton!